Kau anak muda bicara soal popularitas, nukalah followerku. Apa? Nukalah. Enak bos. Apa? Bicara soal pekerjaan, ada kerjaku, saya dosen. Nggak perlu saya pergi cari buka sama manusia. Nggak perlu saya menjilat-jilat sama pejabat. Ie kuang, iepuang, iepuang, iepuang. Mana caranya? Muliakan orang tuamu. Birrul walidain. Berbuat baik kau sama orang tuamu. Kecil punya mobil cikali. Kecil lunas rumahmu. Kecil semua buat Allah. Jangankan ia masuk akal. Tidak masuk akal saja bisa Allah kasih kau kalau kau mau sama Allah. Cuma kan kadangkala kita muliakan orang lain. Ibu, bapak, tak tidak kita hormati. Gimana ceritanya? Dia lahirkan kita. Dia sekolahkan kita. Dia jualkan kita rumah untuk dia. Nah kasih nikah kita. Ambilkan kita kodong kredit supaya bisa kita menikah. Lalu kau tidak hormati ibu bapakmu. Pantas kau tidak bisa hidup bahagia. Rumahmu mewah. Mobilmu megah. Tapi tidak kau temukan kebahagiaan dalam hati ketika kau durhaka sama orang tuamu. Hikmahnya dedek sekalian. Jumlah kau panjang cerita. Punna durhaka kau sama ibu bapakmu. Jumlah kau harap mau baik duniamu. Kalau kau kasih keluar air matanya ibumu. Jumlah kau harap masuk surga. Nah bilang, Nabi biar ini hitam jidatmu gara-gara sholat. Lima kali hatam itu Quran selama Ramadan. Senin Kamis kau puasa. Aku ngajar kau ngaji di masjid. Tapi patutai kau sama mamakmu. Demi Allah. Jangankan masuk surga. Baunya surga kau tidak dapat. Nah sekarang anak-anak hirang kuliah kita. Dedeh dengjo cewek-cewek dongok. Dedeh sopan sama cowok. Nah iya kak terserani. Prat. Lembeling. Kalau mamaknya enggak nah hormatina. Kalau bapaknya nasihati. Jangko begitu nak. Tidak baik itu keluar malam-malam. Apalagi ini Ramadan. Jampi ketarui keliling. Kakelilinan ini juga apa itu. Tarwena nu lupai. Dia ada yang tarwe keliling. Sahur enderut dongok. Siapa ajar kau sahur di jalan. Kau mau kau sahur di rumahmu kau. Mau kau bersedekah siang kau bawa. Jangko tengah malam. Kapidakku itu pacaran. Jangko ketawa. Dikasih tahu nama kakak lagi. Eh adik-adik. Ini cowok-cowok nih. Jangan sampai kau lebih hormat sama cewekmu daripada mamakmu. Kalian ini yang pegawai kak. Sopan sekali kau kepala camturmu. Kepala cabangmu. Kepala wilayahmu. Hormat sekali kau sama camatmu. Hormat sekali kau sama kapolsi'mu. Hormat kau sama wali kotamu. Padahal bukan dia kasih sekolah kau. Siapa kasih sekolah kau? Ibu bapakmu. Demi Allah kau tidak akan selamat kalau kau kurang ngajar sama rantu'amu. Kecil buat Allah kasih kau rumah. Kecil. Kecil buat Allah kasih kau mobil sesuai impianmu. Kecil. Allah cuma minta baik kau sama rantu'amu. Saya kasih kau apa yang kau mau. Apa susahnya Allah kasih lunas utamu? Apa susahnya Allah kasih kau rumah? Apa susahnya Allah kasih kau anak kalau kau mau? Allah cuma minta birrul walidain. Berbuat baik kau sama ibu bapakmu. Kecil itu dunia kalau kau mau. Sekasih kau. Tapi kadang kita lebih hormat sama manusia. Lebih sopan sama manusia. Daripada ibu bapak. Terutama juga ibu-ibu ini. Gara-gara dia durhaka suaminya sama mamaknya. Ada begitu di sini. Takut sama istrinya. Berhenti kau jadi laki-laki silahkan. Apa lama aku sama istrinya? Dia bilang jangan lukis Ustaz. Gana apa kalau jangan lukis? Kan biasanya itu suami. Mau masuk ramadhan? Dia bilang ini kan tak bisa pulang kampung. Lebih ini duit ada dua juta. Kirimin kodong bapak kau di kampung. Langsung dia bilang. Apa? Bapakmu, bapakmu terus? Kalau ada istri tak begitu pak. Saya ajar ke ya. Serius ke ini. Jangkit cerai jandai kodong. Ini apa? Tambahin jari dua. Dia bilang kurang ajar kau sama bapakku. Kutambah kau. Kau kira saya takut saya tambahi kau. Tiga lagi saya mau. Saya tahu begitu. Bila nak kasih pecah piring Ustaz. Kasi pecah semua. Piring boleh dibeli. Nak kasih pecah semua televisi. Biar supaya tidak berhenti. Supaya berhenti nonton sinetron. Nak kasih pecah. Kasih pecah semua. Kenapa? Piring televisi boleh dibeli lagi. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Kayak ngasih nyuman lah. Bu, bu, bu. Dengarkan dulu ibu. Ayo ibu. Bu. Bu. Pernah kirasakan hamil? Enak enggak? Enak? Ah, enggak ada susahnya. Duduk saja setengah mati toh. Oh. Oh, kodong. Oh, sulut nih. Jangan kau ketawa anak muda yang rusak orang tua ini. Eh ibu. Pernah rasakan melahirkan? Pernah? Enak enggak? Mana ada ibu-ibu melahirkan senyum? Tak mentem-mentan dia kayak sulukona. Pernah ibu rasakan bagaimana susahnya menyusui? Ibu. Apalagi ketika tumbuh migi gina. Oh. 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 Iya toh. Eh. Tapi nutinjui. He. Tidak. Oh, lepas korna. Ah. Coba. Ibu. Ibu. Susah toh? Siapa yang menghamilkan suamimu? Siapa? Ibunya. Siapa yang lahirkan? Ibunya. Siapa yang menyusuinya? Siapa yang ngajari jalan? Siapa yang ngajari bicara? Siapa yang kasih sekolai? Sekarang siapa yang terima gajinya suaminu? Ah. Hoi. Siapa? Istrinya. Makanya jangan kau petotoai sama suami. Mana ada gaji suami diambil sama mamaknya? Istrinya dia kasih. Siapa yang dicicilkan rumah? Bukan ibu bapaknya. Istrinya. Maka jangan pernah berkata, pilih kau mamakmu atau sayistrimu. Kalau saya bilang begitu, pasti kupilih mamakku. Istri. Ada namanya bekas istri. Istri mau kau. Bapak-bapak juga jangan kurang ngajar sama istri. Siapa yang hamilkan istri? Hah? Ibu nak. Siapa yang menyusui? Jangan kau bilang kau. Ibunya. Siapa yang lahirkan? Ibunya. Siapa yang ikuti sekarang? Siapa? Suaminya, toh. Maka jangan sakiti suami istri. Jangan kau berkata, pilih kau mamakmu atau saya suamimu. Tidak mungkin itu. Maka yang baik, saling menghormati. Ada rejeki dari suami? Kasih. Mertua datang. Bapaknya sama istri tak datang. Kita sebagai suami kasih. Mamak tak datang. Kasih istri duit. Ini kasih mamakku. Jangan malah disembunyi-sembunyi. Ini mak-mak-mak yang cepatnya. Nanti nelaki lagi istriku. Jaloki, jaloki. Nah, adik-adik sekalian. Percaya adik-adik. Kalau kau mau sukses, enggak harus sekolah ke luar negeri. Lihat itu alumni luar negeri. Banyak tonji dan pengangguran. Enggak harus sekolah, kuliah-kuliah tinggi-tinggi. Doktor dan lain sebagainya. Tidak. Cuma ini MC tadi. Salah-salah sebut. Saya bukan dokter honoris causa. Saya dokter asli. Kalau honoris causa itu dihadiahi namanya. Enggak sekolah. Kalau saya sekolah. Nah, biasanya honoris causa itu artinya orang yang ada dikasih hadiah. Biasanya pejabat. Enggak beli. Tulisannya. D, R, dalam kurung, H, C. Kalau saya tidak. Doktor asli. Khusus olahi. Bukan kaleng-kaleng. Dua. Dua poin doktorku, bos. Bukan kaleng-kaleng ini. Nah, adik-adik sekalian bisa seperti itu. Kenapa? Rumusnya biru lu alidahin. Berbuat baik kau sama orang tuamu. Demi Allah. Saya pernah jadi cleaning service di Mapa Nyuki. Empat toilet saya harus bersihkan tiap hari. Kalau saya ramah mitzomu itu penceramah hebah-hebakah? Kuliah mitzomu itu. Wah, hebatnya jadi ustaz sini. Saya bilang sama koordinator kebersihan. Jangan kau gaji, Kak. Kalau ada undian namaku. Undian umroh. Kasih masuk namaku. Mudah-mudahan bisa, Kak. Umroh gratis. Sampai itu tunjuk kantor, Kak. Tidak dapat, Kak. Jangan. Saya pernah rasakan dihina. Dimaki. Di Pistiga Unha Sospol. Lantai 2, ruangan 207. Tanpa ku kuliah. Keluar ke kuliah nak tunjukkan ke seniorku. Tidak malu kok itu bajumu semua cakar. Tau cakar toh? Jangan dituduh pulih. Sampai sekarang masih langgana gak? Tidak ada buka baru. Saya pernah rasakan itu dihina seperti itu. Jalan kaki, bos. Dari jalan Harimau. Depannya Masjid Baitul Aman. Itu ada lorong 77A. Depan Masjid Baitul Aman. Ada di situ masuk lorong. Di situ saya tinggal 11 tahun. Jalan kaki kadang-kadang dari jalan Harimau ke jalan Cakalang. Waktu Kwe Sema. Coko-coko. Jalan masuk, jalan apa itu? Pasar Cidu. Jalan kaki. Waktu saya Sema. Pergi ke rumahnya sekupu. Nabi Lanji apa? Datang di situ cari uang PT-PT. Tapi saya tidak pernah sakit hati. Saya cuma bilang, Tidak mungkin begini terus hidupku. Kalau baik sama orang tuaku, baik sholatku. Dua saja saya pegang. Tidak pernah saya lepas sholat saya. Tidak pernah saya hina dan sakiti orang tua saya. Alhamdulillah sekarang, bos. Yang pernah hina, Kak. Nabi Lanji ke baju cakar. Tahun ke sembilan ini tahun saya kasih sakat. Itu dulu saya kerja klien-klien service supaya bisa dapat undiang umroh. Sekarang saya punya travel sendiri. Kapan saja saya bisa umroh dan haji. Dengan isin Allah. Kalau saya dulu jalan kaki, Alhamdulillah ada Tommy mobilku. Tidak banyak yang punya seperti itu di Makassar. Apa? Dengan isin Allah. Kalau anak muda bicara soal popularitas, Nukala followerku. Apa? Nukalai. Enak, bos. Apa? Bicara soal pekerjaan. Ada kerjaku. Saya dosen. Tidak perlu saya pergi cari muka sama manusia. Tidak perlu saya menjilat-jilat sama pejabat. Mana caranya? Muliahkan orang tuamu. Birrul walidain. Berbuat baik kau sama orang tuamu. Kecil punya mobil cikali. Kecil lunas rumahmu. Kecil semua buat Allah. Jangankan yang masuk akal. Tidak masuk akal saja bisa Allah kasih kau. Kalau kau mau sama Allah. Cuma kadangkala kita muliahkan orang lain. Ibu, bapak, tak tidak kita hormati. Gimana ceritanya? Dia lahirkan kita. Dia sekolahkan kita. Dia jualkan kik rumah untuk dia. Nah kasih nikah kik. Ambilkan kik kodong kredit supaya bisa kik menikah. Lalu kau tidak hormati ibu bapakmu. Pantas kau tidak bisa hidup bahagia. Rumahmu mewah. Mobilmu megah. Tapi tidak kau temukan kebahagiaan dalam hati ketika kau durhaka sama orang tuamu. Maka ada adikku sekalian. Yang masih hidup orang tuanya. Jangan kau cerita jauh-jauh. Biar kau sama orang tuamu. Orang tuaku paboto rostad. Orang tuaku pas salingku. Orang tuaku pangedar. Tidak ada urusan. Urusanmu muliakan orang tuamu. Belajar dari kisahnya Ibrahim AS. Bapaknya namanya Asar. Sembah berhala. Ibrahim yang ribut sama bapaknya. Allah bilang, eh sadar kau Ibrahim. Jangan kau ribut sama bapakmu. Tapi dia sembah berhala ya Allah. Dia bikin patung. Allah katakan bukan urusanmu. Kau yang mengalah. Kau yang keluar dari desamu. Maka bapak-bapak. Itu kalau anak-anak. Ini kita yang sudah tua-tua. Kalau ada orang tua tak tinggal sama kita. Itu pintu sorga paling gampang masuk. Biar solat tak biasa-biasa. Tidak pernah jaki puasa Senin Kamis. Tahajud pun jarang. Tapi kita muliakan orang tua yang ada. Kita pelihara di rumah. Itu pintu masuk ke sorga paling gampang. Maka kalau ada orang tua tak di rumah. Rewe liko dong. Karena mulai mi tua. Mulai mi pikun-pikun. Itu Allah tersenyum liat kamu. Allah kasih kau pintu sorga. Tidak semua anak dikasih. Umur panjang orang tuanya diurus. Tidak usah kau bolak-balik pergi umroh. Kalau kau kurang ngajar sama ibumu. Mau sekali saya umroh Ustaz. Mau sekali saya haji. Tapi tidak ada wangku. Tapi ada orang tuaku di rumah. Itu orang tuamu kau urus. Allah kasih kau itu semua yang kau mau. Tapi ketika orang tua kau teteskan air matanya. Dia menangis dalam kamar. Karena istrimu marah-marah sama dia. Demi Allah kau tidak akan dapat pintu sorga. Maka saudaraku. Kita simpulkan pembicaraan. Baik-baiknya sama orang tua.